Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada satu inovasi penjual tahu yang kesannya kumuh dia sekarang pakai jas jadi kita lihat apa namanya eh keliputannya ini lihat Oh belum ada suaranya jadi satu teknik marketing ya jadi dia ini pemilik tahunya yang ini nih yang di depan ini wartawan CNN yang menyebabkan jadi pengusaha tahu dalam sehari lihat pakaiannya kok jadi kesini nih kita ini udah pakai jas kayak gini kan udah kayak mafia-mafia keren banget kayak gini ya karena menitnya kita mau kesini karyawan juga pada keren jadi karyawannya ini pemiliknya karya-karyawannya juga pakai jas ya kita lihat keren disini pakai jas dasi ini pabrik tahu berdasih cuma ada di Bogor oke pabrik tahu jas berdasih jadi ini keren ya satu satu cara untuk melakukan posisioning ya jadi yang bikin tahu semuanya pakai jas penjualnya juga pakai jas masih kita lihat oke ini pemirsa ternyata berpakaian kayak gini bukan untuk kantor atau jadi mafia-mafia tapi ternyata saya akan membantu Kang Hikam untuk menjadi pengusaha tahu dengan pakaian seperti ini seperti apa ya nyugit perjalanan saya disahari menjadi pengusaha tahu kerja tahu rasa kantoran rasa kantoran pengusaha tahu rasa kantoran jadi dia bikin tahu di pabrik tapi semua karyawannya pakai jas berdasih wah pemirsa ternyata saya bukan kerja di kantor jadi boyband apalagi jadi paspah pres tapi saya akan membuat lihat wajahnya pakai peci hitam rambutnya gondrong tapi pakai jas tahu kalau gitu kita siapkan bahan-bahannya dulu ya ada kacang kedelai biang tahu sepertinya sah-sah saja loh jika ingin membuat inovasi baru dalam pemasaran agar produk bisa dikenal masyarakat jadi harus kreatif nih yang terpenting konsistensi agar produk apa oh di di tas biarin kita di jas Hai ikan ini studio yang sangat alami sangat matulah kadang-kadang iya kadang-kadang bisa terus dibeli batuk masuk ya kan lagi ngeplok telur masuk suaranya semak Yew Sembarang pokoknya habis ini gitu muat pelagang א captain hal lainnya ya mungkin harus ditambah juga Aduh aduh-utch,, Ampun perlu dicontoh ya benerannya berat banget sumpah jadi setelah proses panjang tadi dulu waktu saya pertama jualan cenok itu dorong gerobak tanggal 7 apa 7 April 2016 waktu usia saya 55 tahun itu saya pakai jasko hitam celana penyang hitam pakai pecah hitam jadi kayak mau ceramah saya dorong gerobak keliling kampung dan penjualannya gak meningkat penjualannya gak meningkat ya begitulah rezeki Allah yang atur ya kita close ya gimana sekarang stop stop selamat menikmati